disinyalir korupsi dana desa sebesar 681.600.000 rupiah Kades Jeruk Legi Kulon Celacap ditahan Kejaksaan Negeri Celacap Selanjutnya, inilah informasinya Seorang kepala desa berinisial IR yang masih aktif menjabat hingga 2025 yang berasal dari Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Celacap Senin, tanggal 20 Januari 2020 Penahanan dilakukan karena Kades disinyalir melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atas dugaan penyalahgunaan APB Desa Jeruk Legi Kulon tahun anggaran 2017 Jumlah dana yang dikorupsi hingga merugikan negara sebesar 681.600.000 serta adanya penyimpangan dalam pembayaran PAN dan PPH Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Celacap melalui Kepala Seksi Pidana Khusus yang menangani perkara tersebut uang oleh tersangka tidak dibelanjakan melainkan digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya tersangka merupakan Kepala Desa Aktif di Desa Jeruk Legi Kulon periode tahun 2019 sampai tahun 2025 yang merupakan periode kedua menjabat sebagai Kepala Desa Jeruk Legi Kulon namun pada tahun anggaran 2017 melakukan upaya penyalahgunaan anggaran kata Sukesto Dasar penetapan tersangka dan juga penahanan karena barang bukti dan keterangan saksi 14 orang ada 8 proyek fisik tanpa panitia pelaksana seperti pengaspalan jalan dan pembuatan jembatan yang tidak sesuai RAB dan diduga merugikan negara sebesar 681 juta rupiah lebih tambahnya hingga kini Kejari Celacap masih terus menjalani proses penyidikan oleh sebab itu tim penyidik melakukan penahanan-penahanan dengan menitipkannya di lapas Celacap Menurut Kasih Pitsus tersangka IR telah melanggar sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 A dan B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dari pasal-pasal tersebut tersangka terancam hukuman antara 4 tahun hingga seumur hidup dan untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti saat ini IR ditahan di lapas Celacap, katanya Demikian informasi yang dikutip dari situs Kejaksaan Negeri Celacap Semoga info ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya